Al-Fatihah 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 Kita baca seribu kali Untuk itu di hari Sabtu Untuk di hari Ahad Di hari Minggu Kita baca Ya Hayu Ya Qayyum Seribu kali Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Kita baca seribu kali Untuk itu di hari Ahad Di hari Isnin Kita baca seribu kali La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Kita baca seribu kali Itu di hari Isnin Di hari Selasa Surah-surah kali salam Kita membaca Solawat Seribu kali Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi Nabi il ummi yi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Kita baca solat seribu kali Itu di hari Di hari Selasa Di hari Rabu Kita baca istighfar Astagfirullah Hal azim Astagfirullah Hal azim Astagfirullah 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 Jadi kita baca istighfar seribu kali Terakhir Di hari Kamis Di hari Kamis Kita baca Subhanallah Al-Azim Wabihamdihi Kita baca Subhanallah Subhanallah Al-Azim Wabihamdihi Atau kita baca Subhanallah 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 Kalau mau pendeknya Tadi istighfar Astagfirullah Astagfirullah Subhanallah Subhanallah Itu yang kita istighfar Jadi istighfar di hari Solawat Di hari Selasa Kita istighfar di hari Rabu Di hari Kamis Kita Bertasbih Bistasbih Subhanallah Kalau mau kita panjangkan Subhanallah Al-Azim Wabihamdihi Nah jadi inilah Amalan dari Wiritaharian Dari guru besar kita Imam Mugazali Yang diamalkan oleh guru kita Kita baca masing-masing Setiap hari Seribu kali Semoga Sudah-sudah keserian Kita bisa Mengamalkan amalan ini Yang mau Yang ada rezekinya Soalnya banyak Sekali amal-amalan Dari guru kita Yang mana yang kita Cocok Yang mana yang kita Mudah Ngamalkannya Itulah amal yang terbaik Untuk diri kita Mungkin kita berbeda-beda Kita Pernah saya bertanya Pada guru kita Gimana amalan untuk Saking banyaknya Amal-amalan Amalan itu Yang Yang kita mudah Mengamalkannya Yang kita Bahagia Senang mengamalkannya Itulah amalan yang cocok Untuk kita Semoga Bisa bermanfaat Sampai kita Berjumpa kembali Dengan amalan berikutnya Insya Allah terus Ya Kita akan berbagi Pada antum semua Kami mohon maaf Pada Allah Mampun Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada-ada yang salah-salah Mampun Pada para Sudah-sudahku sekalian Demi kurang Mampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa